Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa bersama mifta channel Hai Oke video kali ini mifta channel akan memberikan tutorial memperbaiki mesin cuci Samsung top loading yang errornya kode errornya 1i 1i untuk mengetahui permasalahan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya Oke seperti apa langsung saya akan hidupin sudah menyolok dan Hai Leon ah langsung 1i i1 apa satu ini ya i1 ya diputer nggak bisa tidak fungsi semua Hai coba speed langsung Grand pam pompa pembuangan langsung nyala Hai Oke cara pengatasinya seperti apa ikuti video ini sebesar buat anda semuanya subscribernya mevta channel dimanapun anda berada Oke cekito Oke ini satu iya sekarang langsung menuju penanganan dari mesin cuci ini 1i agar bisa mesin cuci ini kembali normal dan berfungsi sebagaimana mestinya mesin cuci namun sebelumnya bagi anda semua yang mau servis mesin cuci secara online silahkan di kolom deskripsi di bawah video ini sudah saya taruh nomor WhatsAppnya mifta channel silahkan dikirim video permasalahan dari mesin cuci anda dikomentari dengan jelas oke kirim ke nomor WhatsAppnya mifta channel dan mifta channel sudah berapa lama ya yang sudah melakukan service online ini pokoknya semuanya tanpa kecuali yang ada di dalam negeri di luar negeri seperti Hong Kong yang sering Singapura dan Taiwan para tenaga kerja wanita di sana yang selalu setia kalau ada mesin cucinya permasalahan mesin cucinya langsung menghubungi mifta channel saya ucapkan terima kasih semuanya sudah mempercayakan kemifta channel oke sekarang menuju ke penanganan ini masalah jadi dimatikan dulu colokannya dicabut dulu pintu masih kekunci jadi permasalahan 1i ini ada di water level water level alat penimbang air jadi kalau tidak water levelnya rusak biasa water levelnya sudah minta ganti atau selang hitam yang menuju ke tabung ke water level itu bisa rusak bisa karena berlobang karena gesekan tabung dengan selang saya coba bongkar dulu saya butuh ini buka pintu ini aja untuk mengetahui bagian dalamnya jadi di belakang pintu mesin cuci ini ada baut 2 itu dibuka oke kita buka dulu jadi bagian belakang kanan kiri ada baut 2 ya cara bukanya jangan langsung diangkat gini enggak bisa nih bisa patah cara bukanya ditarik ke belakang dulu baru diangkat oke ringan oke saya perdekat videonya mana yang namanya water level oke jadi ada di samping mana ya samping kiri ini namanya water level kalau tidak selang ini yang rusak karena gesekan gejepit di sana bisa alatnya ini yang rusak ini mungkin karena terkena guncangan ini ini mau lepas nih ini permasalahnya udah ketawa nih insya Allah ini permasalahnya ini nih nah ini nih mau lepas nih oke sudah diketahui ya sudah lepas untuk anda yang mau service online silahkan masuk di kolom deskripsi silahkan catat nomor whatsappnya Miftah Channel dikirim video permasalahan anda mesin cuci anda segala merek nanti saya akan tangani melalui video call berbayar insya Allah berbayar sesuai dengan atau replay dari whatsapp ikutin aja ya ini ya nah ini nih ini kelepas oke saya pasang dulu ya ini kelepas mau lepas tapi tidak kelepas semua hmm hmm kok sampai mau lepas ya ini sudah sudah pas ya jadi kalau permasalahan dari 1i tadi silahkan cek bagian water levelnya bisa karena sebelum memfonis water level ini rusak pastikan selang ini tidak sobek atau tidak rusak ya dan juga pastikan kabelnya tidak dimakan tikus atau lainnya intinya tidak putus kabelnya menuju water level jika dua-duanya sudah dipastikan oke sudah bagus berarti bisa memfonis ke eh water level ini ini water level namanya ya ada di samping kiri nah kanan ya eh kiri kalau dari mesin cucinya hehehe oke sekarang sudah saya pasang kalau masalahnya sepele tadi sepertinya sih saya memfonisnya ini water level water level rusak atau seperti yang saya sebutkan tadi bisa karena kabelnya ini tadi mau keputus eh mau lepas oke saya coba langsung mesin cucinya oke kita coba dicolokin lagi nih colokin bismillahirrahmanirrahim pintu sudah bisa kebuka jadi kalau pintunya tidak bisa kebuka karena mati di tengah perjalanan kalau merek samsung dicabut colokannya sekitar satu atau dua menit sudah bisa kebuka dengan sendirinya ya oke sekarang menuju ke power haha tadi sebelum diatasin sebelum diperbaikin permasalahan ini setelah di start sekitar 2 30 detik langsung nit 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 satu E atau E1 ya nah sekarang sudah bisa itu nah oke karena ini tidak ada airnya tidak pakai air langsung cara pengecekannya langsung ke menu spin oke sudah menu spin 12 RPM nya saya tinggikan ke 1200 maksimal langsung start apakah berjalan atau tidak apakah berfungsi sudah mesin cuci ini oke tonton tonton jangan lupa di subscribe juga dan dukungannya jika ada iklan jangan skip ya sebagai dukungan kepada nifta channel ini DE berarti ini bukan error yang satu E lagi berarti pintunya kurang rapat nih gak bisa mengunci jadi dirapetin ini ini pintunya nih kalau DE door lock error ini DE door lock error jadi ini tidak mengunci untuk ditekan dulu agak rapat oke disini ini merah nih tanda gembok nih nyala kalau normal oke nah ini sudah nyala nih oke sudah nyala ya dan kita lihat sama-sama dulu apakah tabungnya motor apa tidak kita cek bersama-sama hahaha oke sudah motor apa enggak ya semoga bisa motor oke ini sudah motor ya oke oke alhamdulillah sudah selesai terimakasih yang nonton video ini semoga bermanfaat ya 1I atau I1 permasalahnya sepele hanya di water level oke hehehe mesin cucinya sudah jalan oke oke baik terimakasih kebersamanya mesin cuci ini sudah normal dan sudah bisa berfungsi sebagaimana mestinya ini tadi sudah di menit 2 awal di menit 12 kalau spin sekarang sudah di menit ke-9 dan tabungnya sudah motor dengan sempurna baik terimakasih kebersamanya semoga video-video dari Miftah channel bermanfaat bagi anda semuanya dan selalu memberikan edukasi ilmu-ilmu baru khususnya di servis mesin cuci terimakasih kebersamanya sehat selalu dimudahkan rejikinya dilancarkan usahanya yang sakit semoga cepat sembuh mendapat urbatnya yang sehat semoga selalu diberi kelancaran aktivitasnya terimakasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Ash